Oke teman-teman, bro-bro semua, jadi kita akan nabung rutin BBCA versus Bitcoin. Dan kita lihat mana yang lebih cuan. Oke, mari kita lihat BBCA kita. Udah cuan berapa? Atau turun? Jadi ini naik sedikit. Minggu lalu itu 3,6, minggu ini 3,8%. Dan cuannya itu 1,4. Jadi masih sideway ya, BBCA ini masih sideway. Kita akan beli aja langsung. HK. Lihat order, oke udah match. Jadi harganya di 9,10. 0,0,0,0. Ya masih bisa dibilang sideway ini guys. Nah, mari kita lihat yang Bitcoin guys ya. Di pintu kemarin gue baru deposit 5 juta. Tetapi 3 digit di akhirnya itu gue salah bro. Nah, itu harus diproses 5 hari. Ya, agak jengkel gue sama pintu bro. Mau gak mau gue deposit lagi 700 ribu. Jadi sekarang ada 1 juta. Cukup lah untuk buat Bitcoin ya, untuk episode ini. Jadi ini saran dan kritik untuk pintu ini. Agak ribet ini depositnya. Ada kode 3 digit yang unik. Nah, itu kalau salah masuk, lu harus tunggu 5 hari itu diproses. Oke, tanpa basa-basi kita hitung. Sekarang nilai BTC kita itu 51,257 ya. Kita kurang total investasi. Jadi cuannya 13,7 guys. Ya, sekitar 13,7. Sama. Gak ada perubahan. Ya, sama aja ternyata. Kita buy. Sama ini dengan BBCA. 91,10 ya. Kita lihat. Oke, udah masuk di sini. 91,000. Jadi 900,000. Kita dapatnya berapa koin? 0,009. Ya, ini total koinnya. Di harga 4,65, 4,23. Ini sebenarnya BTC lagi di resisten. Ya, di resistennya lagi sideway. Ini kalau bisa lihat. Ini benar-benar sideway guys. Udah tinggal minggu, 4 minggu terakhir ini sideway. Dan tadi persentasenya itu sama guys ya. 36 persen. Sekitar 37 persen juga. Nah, inilah perjalanan nabung rutin guys ya. Memang lagi sideway ini gak menarik gitu. Gak ada yang menarik. Tetapi gue hanya sekedar mendokumentasi ya perjalanan kita. Kalau misalkan lihat dari coanya 80,000. 200,000. 60,000. Sampai ke sejutaan guys ya. Itu juga dengan pintu. Disini BTC dari rugi sampai 1 jutaan. Sampai cuan puluhan juta. Ini memang menurut gue jalan. Menurut gue perjalanannya cukup menarik ya. Dan seru gitu. Jangan lupa di like, di subscribe. Kalau kalian penasaran dengan perjalanannya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.